PT. Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney menilai perhelatan World Superbike di Mandalika dianggap tidak menarik investor dan menimbulkan kerugian yang besar sehingga harus dihapus Dalam The Weekly Brief with Sandi Uno secara virtual Sandiaga Uno merespon rencana PT. Aviasi Pariwisata atau InJourney untuk mengkaji rencana penghapusan balap internasional di Mandalika dengan melakukan kalkulasi yang tepat Jika penyelenggaran itu dilakukan dengan penuh profesionalisme dan perhitungan yang tepat mestinya di dalam, karena untuk MotoGP dan World Superbike di 2021 itu 2022 mohon maaf, itu kami yang membayar, pemerintah yang membayar Kemenparekraf yang membayar saat itu Jadi ini yang nanti perlu dikaji secara menyeluruh Rencana penghapusan event WSBK dan MotoGP muncul akibat kerugian yang dialami oleh anak perusahaan PT. Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney yakni PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation sebesar 100 miliar rupiah saat menggelar WSBK dan MotoGP tahun 2022 di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Dari Jakarta, Fakih Satrio, Ainews, melaporkan